Selamat datang para persatu HADD baru SMA Negeri 1 Singgawan. Selamat sudah melalui proses seleksi, sehingga Anda alih untuk menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Singgawan. Hari ini, pada saat ini, saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran berbasis IT. Pembelajaran di masa pandemi ini sesuai dengan arahan pemerintah merenungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Makarim, ini bahwa pembelajaran itu menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh ini ada dua macam. Yang pertama, yang pertama melalui daring, dan yang kedua adalah melalui luring. Daring adalah dalam jaringan atau online, kemudian luring adalah luar jaringan. Bisa melalui radio, televisi, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran online ini menggunakan media komputer, HP, dan jaringan internet. Dalam pembelajaran daring atau online yang berbasis IT ini, ada yang perlu kita siapkan dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah perangkat keras, yaitu bisa PC ataupun HP. Dan perangkat-perangkat lunak yang lainnya yang mendukung untuk pelajaran jarak jauh. Seperti aplikasi dari WA, aplikasi Facebook, Web Classroom, dan di sekolah SMA Nekdi Satu Singgawang, menggunakan aplikasi Learning Management System. Untuk mengoperasikan aplikasi tersebut, ada memerlukan yang namanya jaringan. Jaringan ini disediakan oleh para penelitian jaringan internet. Yaitu dari SIM, apa? Teleponsel, Windows App, dan lain sebagainya. Semuanya ada. Jadi ketiganya ini sangat penting, yaitu aplikasi, kemudian jaringan, dan perangkat keras. Inilah modal utama atau komponen yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran daring atau pembelajaran online.